selamat menikmati selamat menikmati request vlog room tour iya sampai saat ini aku belum buat vlog room tour maaf banget ya guys alasannya itu yang pertama sebenarnya aku sudah bilang sih di video yang sebelumnya pas aku sakit flu itu ya yang pertama itu alasannya keamanan tapi memang sekarang lagi lockdown ya di rumah aja alasannya kedua itu jadi aku itu kan masih ikut mertua guys jadi mertuaku ini memang mereka kurang suka guys kalau aku buat video tentang rumah mengekspos rumah ya jadi karena dibuka rumah suamiku jadi aku harus respect mereka ya guys menghormati mereka insyaallah guys doain aja guys ya supaya kami ini dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita juga bisa punya rumah sendiri pindah punya rumah sendiri ya guys insyaallah ya guys ya doain ya guys ya jangan lupa subscribe like like and comment dan tekan tombol loncengnya share ke social media yang kalian punya thank you bye selanjutnya aku mau jawabin pertanyaannya pertama kenapa rumah di moroku bertingkat dan warna dan warnanya coklat warna luarnya coklat ini nanti pertanyaan ini suamiku yang jawab ya guys ya why the house in moroku has several floors it's a good question because you know some families prefer to build many floors I mean some of them want to be benefit from the house I mean rental house like that for families who doesn't have house some of them prefer to do project like body building or or stock for food yeah business or what do you call it cyber coffee or something something like that benefit for money or they have so much children and each one they give him a room stay there I mean stay the front the house they give to his children they get married and stay with because we like to stay family in one house and why is the color of the house all brown this depend on city some cities like muraksh all the houses are red I mean painted in the red it's like the brown or red depend some areas like north of moroku tangier blue houses like that chef shawan tangier like that they like blue they paint the same painting that's why it's desire it's depend on this their people's desire jadi tadi itu suamiku sudah menjelasin ke kalian kenapa rumah di moroku itu bertingkah dengan bahasa inggris dan kenapa rumah di moroku juga ada yang warnanya coklat keseluruhan itu juga suamiku sudah jelasin ke kalian nanti aku akan kasih subtitle ya guys ya aku cuma mau nambahin aja memang kalau di moroku itu misalkan kalau ada orang moroku yang kerja di luar negeri mereka kan ngumpulin uang guys nah setelah ngumpulin uang itu mereka biasanya bangun rumah buat keluarganya ya misalkan anak pertama kerja di luar negeri apa namanya bangun lantai dua misalkan buat keluarganya terus anak kedua biasanya bangun untuk lantai ketiga buat keluarganya gitu jadi orang moroku memang suka banget kumpul keluarga besar guys jadi begitu guys alasannya kenapa rumah di moroku bertingkat dan juga lahan di kota ini gak seluas di desa ya guys kalau di desa itu bisa bangun rumah luas dan halamannya luas sedangkan di kota tanahnya ini kan kecil guys kecil apa ya sempit lah ya tanahnya tanahnya sempit dan juga harganya cukup mahal jadi orang moroku memang lebih memilih membuat rumah bertingkat ya guys karena memang kecil sempit jadi kurang lebih seperti itu ya guys jawabannya kenapa rumah di moroku bertingkat dan kenapa warnanya coklat kalau di marrakesh memang warna keseluruhannya itu merah tua agak coklat gitu ya keseluruhannya karena aku dan suami kan pernah ke marrakesh jalan-jalan ke marrakesh nginep di salah satu penginapan gitu memang keseluruhan warnanya itu memang coklat coklat ya agak merah tua agak coklat gitu lah guys karena marrakesh itu kan kota turis ya jadi mungkin biar cantik maksudnya itu ya guys terus juga ada sih daerah yang warnanya biru ada chef sowan di kota tempat aku tinggal ini kan kota kecil dan bukan kota turis jadi rumah-rumah disini apa namanya paintingnya itu terserah yang punya warna temboknya kalau yang punya rumah sukanya warna merah ya merah kalau yang punya rumah suka warna kuning warna kuning jadi kalau di kota kecil kayak tempat aku ini terserah yang punya rumah mau dikasih warna apa temboknya kalau yang di Marrakesh kan kota turis biar cantik guys laras gitu warnanya the people of Morocco they are waiting for breakfast or not outside they call it ngabur in Indonesia yeah some of them especially in Marrakesh hot cities like that they prefer to take the food outside to the public garden and eat there the breakfast for Ramadan because the house is hot and keep the heat for a long time the walls of the house get hot all the day especially in summer and people prefer to change I mean everyday eating in the house breakfast is boring they prefer to put somewhere fresh like public garden like that it's socially like that it's better it's change the mood instead of stay bored in the house they prefer to go outside public garden and you experience for food and to see people and talk to people like that untuk pertanyaan terakhir suamiku sudah jawab ada ngebuburit nggak ya ada guys di Marrakesh ya guys kalau aku memang kurang tahu guys jujur jadi aku tanya ke suami jadi hal-hal yang aku tahu itu aku biasanya tanya ke suami guys tanya ke suami atau tanya ke orang Marokonya sendiri ya jadi kurang lebih seperti itu guys jawaban jawabannya ya semoga video ini bermanfaat and see you in the next video nabuku vidarna wadarkum bye